Namun saat dia membalik tubuhnya, penampakan sosok gadis kecil bermata hitam. Sosok itu pindah ke pintu belakang dan kembali menatap CCTV dengan tetapan yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai misteri friends. Welcome back to my channel, Elsha Septa. Kabar mengenai hantu legendaris anak bermata hitam atau yang biasa disebut dengan black eye child. Tersebar luas dan menjadi terkenal di internet. Dan juga bagi kalangan pecinta kisah misteri dari sejak puluhan tahun. Banyak kejadian-kejadian di mana orang-orang ini pernah bertemu dengan black eye child atau anak-anak yang bermata hitam pekat. Dan ini dia beberapa kasus-kasus yang ditemukan. Udah basa-basis, kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Pada saat itu, di tahun 1996, seseorang yang bernama Brian Battle, dia ini sedang duduk di kursi mobilnya. Pada saat itu, dia sedang mengerjakan pekerjaannya. Tiba-tiba aja, ketika itu kaca jendelanya ditentuk. Dia bekerja sebagai jurnalis ini. Lalu dia menoleh untuk melihat siapa yang mengetuk kaca jendela mobilnya. Saat itu, dia melihat ada dua anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun. Kedua bocah tersebut meminta pada Brian untuk memberikan kumpangan untuk mengantarkan mereka ke teater terdekat. Brian pun pada saat itu setuju. Dan dia lalu mengantarkan kedua bocah misterius itu menuju tempat yang mereka inginkan. Sesampainya di sana, setelah Brian mengantarkan mereka, saat itu Brian merasakan ada keganjilan. Ketika dia menatap kedua bocah itu, dia melihat kedua bola mata bocah itu hitam pekat dan seperti tidak memiliki jiwa. Merasa Brian tidak nyaman dengan tatapan kosong tersebut, Brian tiba-tiba saja langsung menancap gasnya dan pergi dari kedua bocah tersebut. Dan dia berharap untuk tidak bertemu lagi dengan kedua bocah yang misterius itu. Pada September 2014, di daerah Canock Case, Staffordshire, Inggris, dihebohkan kabar mengejutkan yang datang dari penduduk setempat. Seorang wanita ini mengaku telah melihat sesuatu dengan mata kepalanya sendiri, penampakan sosok gadis kecil bermata hitam. Pada saat kejadian, wanita tersebut itu mendengar suara teriakan yang dia percaya saat itu adalah jeritan dari seorang anak gadis kecil yang mungkin dia merasa anak kecil itu dalam keadaan bahaya. Lalu kemudian wanita ini mencari tahu asal dari suara jeritan itu. Setelah dia berlari-lari dan mencari asal suara tersebut, wanita yang saat itu sedang bersama anaknya, dia tidak menemukan siapapun di tempat itu. Namun saat dia membalik tubuhnya, dia dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis kecil mengenakan pakaian putih berdiri tepat di belakangnya. Gadis kecil itu menutup matanya dengan tangannya dan gadis kecil itu hanya diam saja. Lalu wanita itu bertanya kepada gadis kecil itu, apakah kamu baik-baik saja? Lalu saat gadis kecil itu menurunkan tangannya dan membuka matanya, wanita itu melihat mata gadis kecil itu hitam gelap, tidak ada iris mata, tidak ada bola mata putihnya, pokoknya semua hanya hitam. Lalu karena kaget, wanita itu loncat dan mundur sambil dia langsung merangkul anaknya dan wanita itu pergi menjauh. Ketika wanita itu menoleh ke arah belakang, ke arah gadis kecil itu, tiba-tiba saja gadis kecil itu telah menghilang. Pada tahun 1974, ada dua orang pria yaitu Alan dan Patrick. Mereka ini mengendari mobil dan berkeliling-keliling santai di kota kecil mereka di sebuah kota kecil Aisni di Peranggis. Saat mobilnya ini sedang perlahan untuk berbelok, kedua pria itu lalu melihat ke sebuah halaman rumah, mereka berdua ini dikejutkan oleh lima sosok misterius. Menurut mereka, lima sosok misterius itu tingginya sekitar 1,3 meter dan mengenakan baju terusan dan mereka melihat ke arah Alan maupun Patrick dengan tatapan yang kosong dan lagi-lagi dengan matanya yang hitam legam. Tiba-tiba saja salah satu dari lima sosok misterius ini, ia melambaikan tangannya seakan-akan meminta kedua pria tersebut untuk mendekati mereka. Melihat sosok dan mata mereka itu, tentu saja Alan dan Patrick ini ketakutan. Dan langsung saja Alan dan Patrick ini langsung pergi dari tempat itu. Karena penasaran Alan dan Patrick ini, kemudian mereka ini mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat lokasi tersebut untuk melihat apakah lima sosok misterius itu masih ada. Tapi ketika mereka kembali ke tempat itu, namun sosok-sosok itu sudah tidak ditemukan. Pada tahun 2013, seorang fotografer yang bernama Trevor Tyer di Inggris berhasil menangkap gambar sesosok misterius yang dipercayai sebagai hantu Catherine Howard di istana Hampton Court. Awalnya, pria yang berusia 45 tahun ini tidak menyadari kalau ada yang aneh dengan gambar yang diambilnya. Namun ketika saat Trevor Tyer ini kembali ke rumah, Trevor kemudian memeriksa hasil-hasil jepretannya ini dari hasil foto-foto di gedung yang menawan itu. Dia menyadari ada sosok perempuan yang sedang berlutut di balkon. Pada foto itu terlihat ada sosok anak kecil perempuan yang sedang berdiri di lantai dua dekat tangga yang akhirnya foto itu membuat heboh warga Inggris. Anak kecil perempuan itu mengenakan pakaian putih-putih dan terlihat agak transparan. Perempuan yang terlihat seperti anak-anak itu seperti memandangnya dari dalam foto dengan tatapan yang dingin dan juga kelam. Catherine Howard di Ketoy telah meninggal pada tahun 1542 di usianya 21 tahun. Namun dari sosoknya sangat mirip dengan Catherine Howard ketika ia masih kecil. Pada bulan Januari 2016, di suatu malam yang bersalju dan juga dingin, dua sosok yang terlihat seperti bocah yang berusia 8 tahun berdiri di depan sebuah pintu rumah di daerah Fairmont. Dan kedua sosok bocah ini, mereka ini mengetuk pintu rumah tersebut. Pemilik rumah yang saat itu sedang tertidur bersama suaminya, tiba-tiba saja mereka terbangun karena mendengar ketukan pintu itu. Mempersilahkan kedua bocah itu masuk karena cuaca di luar sangatlah dingin. Perempuan pemilik rumah ini menawarkan coklat panas kepada kedua bocah tersebut. Dia hanya melihat kalau kedua bocah itu sangatlah kedinginan. Tapi anehnya, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh pemilik rumah itu, kedua bocah itu selalu saja dengan jawaban yang sama. Mereka hanya mengatakan kalau orang tua kami akan segera ke sini. Begitulah jawaban yang selalu mereka berikan. Diap kali mereka ditanya. Ketika pemilik rumah ini bertanya-tanya kepada kedua bocah itu, lama-lama perempuan ini baru sadar dan dia lalu terkejut. Dia sadar kalau kedua bocah ini memiliki mata yang sangat hitam. Tanpa ada setitik pun warna putih di dalam matanya. Sontak saja saat itu perempuan itu bersama suaminya ini sangatlah ketakutan. Dan tanpa disadari, suami pemilik rumah ini tiba-tiba saja mengeluarkan darah dari hidungnya. Mungkin karena saking ketakutannya. Di tengah-tengah kepanikannya mereka, perempuan pemilik rumah itu mendengar kalau kedua bocah itu mengatakan kalau orang tua mereka sudah datang untuk menjemput mereka. Dan mereka pun akhirnya pergi dan keluar dari rumah itu. Dan ketika perempuan itu mencoba melihat keluar, ternyata kedua bocah itu sudah menghilang. Kejadian ini terjadi di bulan November 2012. Lalu kemudian, kejadian ini disiarkan oleh program radio yaitu Darkness Radio pada bulan September 2015. Kisah aneh tentang dua bocah yang bermata hitam menghebohkan penduduk Louisiana, Amerika Serikat pada tahun 2015 lalu itu. Kejadian itu di mana seorang penjaga pembensin yang mengaku kalau penjaga ini telah diganggu oleh dua sosok bocah misterius yang mendatangi pembensin tersebut pada saat cuaca sedang buruk. Dan pada saat itu kebetulan mati lampu pada jam 3 dini hari. Penjaga pembensin itu bercerita kalau kedua bocah misterius itu masuk ke dalam ruangan di mana dia berada. Dan lalu kedua bocah ini meminjam ponsel dari penjaga itu. Saat si penjaga ini memberikan ponsel tersebut kepada bocah itu, penjaga tersebut terkejut bukan lain. Saat melihat mata hitam yang dimiliki kedua bocah tersebut. Seluruh matanya sangat hitam. Tidak ada warna putih sekalipun di matanya itu. Si penjaga itu hanya bisa terdiam dan ketakutan. Setelah mereka ini keluar, penjaga pembensin itu langsung saja mengunci pintu ruangan itu. Lalu kedua bocah misterius sedang menakutkan itu hanya menatap melalui kaca dan berlalu pergi gitu saja. Seorang warga di Ohio, Amerika Serikat, bernama Samara Neotick, mengatakan dia telah bertemu dua sosok remaja misterius di tempat dia bekerja pada bulan Juli 2010. Neotick itu menceritakan kalau dia pada saat itu sedang istirahat. Dan pada saat itu dia istirahat di luar kantornya sambil merokok. Dan itu sekitar jam 5 subuh yang pada saat itu ia melihat ada dua sosok remaja yang menyeberang jalan menuju ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres dengan kedua remaja tersebut. Neotick kembali masuk ke dalam ruangannya dan dia melanjutkan pekerjaannya. Selama kemudian, dia penasaran melihat ke layar CCTV. Dan dia melihat kedua remaja itu berdiri tepat di depan kantornya. Mereka terus memandang dengan tatapan yang kosong dan juga mengerikan ke arah CCTV. Seperti seolah-olah mereka tahu kalau mereka ini sedang diawasi. Akhirnya, karena Neotick ini ketakutan, dia berusaha untuk mengabaikan kedua remaja tersebut. Namun, setelah sekitar 10-15 menit berlalu, akhirnya pria ini nekat untuk menemui kedua remaja tersebut. Awalnya, dia hanya melihat dari lubang pengintip pintu. Mereka tidak melihat ada yang aneh dengan penampilan mereka. Hanya saja, mereka memiliki bola mata berwarna hitam pekat yang mengerikan. Akhirnya, Neotick ini memberanikan untuk membuka pintu dan meminta kepada remaja tersebut untuk pergi dari tempat itu. Namun, dua sosok itu tidak mau pergi. Malahan, dua remaja itu meminta Neotick untuk mengajak mereka masuk ke dalam kantornya. Karena Neotick ini sudah takut ketika melihat mata dari sosok remaja itu, akhirnya, Neotick kembali menutup pintunya dan kemudian dia masuk kembali ke ruangannya. Setelah beberapa lama, Neotick kembali melihat rekaman CCTV dan menyadari kalau salah seorang dari remaja tersebut, sosok itu pindah ke pintu belakang dan kembali menatap CCTV dengan tatapan yang kosong. Lagi-lagi, seolah mereka tahu kalau mereka sedang dipantok oleh CCTV. Merasa tidak nyaman dengan situasi ini, akhirnya Neotick langsung menghubungi polisi. Namun, anehnya sebelum polisi ini tiba, kedua remaja misterius bermata hitam ini telah lenyap dan tidak tahu kemana mereka pergi. Keberadaan anak-anak bermata hitam ini masih menjadi misterius hingga saat ini. Selain penampakan yang memang jarang terlihat oleh banyak orang, tidak ada yang tahu apakah mereka ini memang manusia atau karena mereka ada kelainan genetika. Tapi keberadaan mereka juga diyakini sebagai vampir, jelmaan hantu, atau ada juga yang menyebutkan kalau mereka ini makhluk dari luar angkasa atau alien. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau mereka ini siluman. Sedangkan dari dunia kesehatan dijelaskan bahwa mata hitam mereka ini bisa jadi akibat dari hasil cedera pada otak, atau karena konsumsi garam tertentu, atau karena efek dari obat-obatan tertentu. Namun, tak hanya keberadaannya saja yang misterius, hingga kini apa yang menyebabkan bocah-bocah black eye child ini berkelakuan aneh, seperti menyendiri. Jadi, jarang terlihat di depan banyak orang, dan mereka juga suka menatap dengan tatapan yang kosong, dan mereka juga suka menghilang secara tiba-tiba, hal itulah yang masih menjadi misterius. Di antara teman-teman, ada yang pernah bertemu dengan anak-anak yang bermata hitam? Mana yang kalian percaya? Apakah mereka sebenarnya manusia dengan kelainan genetika, ataukah sebenarnya mereka makhluk gigi-gigian? Comment dari bawah. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di klik like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga di klik subscribe-nya. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata, jangan lupa tonton juga video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!